Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama RTS Video disini Kali ini kita akan membahas tentang Tegangan dan tekanan air pori dalam tanah Sebelumnya untuk materi kali ini Adalah salah satu dari materi mekanika tanah Kita pelajari di jurusan teknik sipil Nah sesuai dengan tujuan channel ini Jadi channel ini bertujuan untuk merangkum Materi-materi teknik sipil dan juga Konstruksi bangunan agar lebih mudah Untuk dipahami Jadi apabila merasa channel ini bermanfaat Jangan lupa untuk di like dan subscribe Nah sebelum kita lanjut ke contoh kasus Ada baiknya kita memahami untuk konsepnya terlebih dahulu Nah jadi konsepnya seperti ini Ini ada lubang bor Kemudian disini yang paling atas ini ada muka tanah Kemudian D D ini adalah kedalaman elemen tanah Terhadap muka tanah Kemudian ada berat isi tanah atau gamam Kemudian ini ada HW HW ini adalah kedalaman muka air tanah Terhadap muka tanah Dan ada ketinggian konstan air dalam lubang disini Nah selanjutnya kita langsung saja next ke contoh kasus Jadi contoh kasusnya seperti ini Tentukan nilai tegangan total Tekanan pori Dan tegangan efektif arah vertikal dan horizontal Dari profil tanah di bawah ini Nah jadi ini adalah profil tanahnya Kita lihat Kita baca dulu untuk profil tanahnya Pada profil tanah ini Pada kedalaman 2,5 meter Itu tanahnya adalah pasir dengan gamma Sama dengan 18,2 Kemudian KO KO ini adalah koefisien tekanan tanah diam Itu 0,35 Kemudian pada kedalaman 5,5 meter Itu ada pasir gamma Sama dengan 21,5 kN per meter kubik Kemudian ada koefisien tekanan tanah diam 0,35 Kemudian pada kedalaman 8,5 Disini ada lempung Dengan gamma 16,4 kN per meter kubik Dengan koefisien tekanan tanah diam 0,48 Dan yang paling bawah ini ada batu keras Nah kita langsung saja untuk menganalisis Yang pertama nanti kita akan menganalisis Perkedalaman dulu Yaitu perkedalaman yang pertama Yaitu 2,5 meter Nah pada kedalaman 2,5 meter Itu tanahnya adalah tanah pasir Kemudian kita hitung untuk mencari Tegangan total vertikal Tekanan pori Tegangan efektif vertikal Dan tegangan total horizontal Nanti kita hitung Jadi untuk tegangan total vertikal Itu rumusnya adalah Gamma dikali dengan D Kedalamannya Jadi pada kedalaman 2,5 meter Itu gamanya adalah 18,2 kN per meter kubik Dikali dengan D nya adalah 2,5 meter Nah untuk tegangan pori Karena ini pada kedalaman 2,5 meter Dia di atas muka air tanah Maka untuk tekanan pori Dia adalah 0 Jadi untuk setiap tekanan air pori Di atas muka air tanah Itu nanti sama dengan 0 Kemudian tegangan efektif vertikal Itu rumusnya nanti adalah Tegangan total vertikal Dikurangi dengan tekanan pori Jadi tegangan vertikalnya Tadi sudah ketemu Yaitu 45,5 dikurangi 0 Selanjutnya adalah Tekanan efektif horizontal Rumusnya adalah Koefisien tekanan tanah diam Dikali dengan tegangan efektif vertikal Jadi koefisien tekanan tanah diam Ini untuk kedalaman 2,5 meter Adalah 0,35 Dikali dengan tegangan efektif vertikal Adalah 45,5 Kemudian yang terakhir Tegangan total horizontal Itu rumusnya adalah Tegangan efektif horizontal Ditambah dengan tekanan pori Jadi 15,9 ditambah dengan 0 Nah itu untuk Yang kedalaman 2,5 meter Selanjutnya kita lanjut ke Kedalaman 5,5 meter Jadi kedalaman 5,5 meter Itu dari Kedalaman 2,5 meter Yang atas tadi Ditambah dengan bawahnya Yaitu 3 meter Nah untuk tegangan total vertikal Rumusnya sama Yaitu gamma kali D Nah ini karena ini ada 2 lapis Jadi nanti Untuk gamma kali D nya Ditambahkan Jadi untuk yang 2,5 Kali dengan Gamma nya 18,2 Ditambah dengan 3 Dikali dengan gamma nya Adalah 21,5 Kemudian tegangan pori Karena ini sudah Di bawah muka air tanah Maka bisa dihitung Untuk tekanan pori nya Yaitu rumusnya adalah Gamma W Atau berat air Berat jenis air Dikali D Min HW Jadi 9,8 Dikali dengan D D nya adalah 5,5 Dikurangi dengan HW HW nya adalah 2,5 Nah jadi untuk Mengingatkan HW disini adalah ini Kedalaman muka air tanah Terhadap muka tanah Jadi HW nya ini Muka air tanah Terhadap muka tanah Jadi 5,5 Untuk kedalaman D Dikurangi HW Itu disini Muka air tanah Terhadap muka tanah Yaitu 2,5 meter Sama dengan 29,4 KPA Nah selanjutnya Yaitu Tegangan efektif vertikal Rumusnya adalah Tegangan total vertikal Dikurangi dengan Tekanan pori Jadi Tadi sudah kita Hitung Dan bisa kita Masukkan Kemudian selanjutnya Ada tegangan efektif Horizontal Rumusnya adalah Koefisien tekanan Tanah diam Dikali dengan Tegangan efektif vertikal Jadi Jadi untuk Kedalaman 5,5 ini Koefisien efektif Koefisien tekanan Tanah diamnya Yaitu Adalah 0,35 Dikali tegangan efektif vertikal Yaitu 80,6 Kemudian Tegangan total Horizontal Rumusnya adalah Tegangan efektif Horizontal Ditambah dengan Tekanan pori Nah Jadi 28,2 Ditambah 29,4 Nah Ini untuk Analisis dari Kedalaman 5,5 meter Untuk tanah Masih pasir Ya disini Nah Selanjutnya Next Kita ke Kedalaman 5,5 meter Tapi pada Tanah lempung Nah Kalau kita lihat Disini 5,5 meter Adalah Dari Sini Sampai sini Dan ini Ini masih ikut Ke tanah lempung Sehingga Masih kita hitung Ke tanah lempung Rumusnya sama Yaitu Tegangan total Vertikal Itu rumusnya Gamma Dikali D Jadi Gamma Dikali D Kalau kita lihat Jadi Masih disini 5,5 meter Kedalamannya Gamma Dikali D Jadi Untuk Gamma ini Gamma pasir 18,2 Dikali dengan Dan 2,5 Ditambah dengan Gamma pasir 21,5 Dikali dengan 3 Kedalamanya Nah ini Kemudian Kita lanjut Untuk tegangan Pori Rumusnya adalah Gamma W Dikali D Men HW Jadi Gamma W Tadi ada 9,8 Untuk D adalah Kedalamannya Yaitu 5,5 Dikurangi HW HW ini Adalah Kedalaman Muka air Tanah Terhadap Muka tanah Tadi adalah 2,5 Ini 2,5 Ini 2,5 Jadi Untuk Tekanan Pori Sama dengan 9,8 Dikali dengan 5,5 Men 2,5 Selanjutnya Tegangan efektif Vertikal Rumusnya adalah Tegangan total Vertikal Dikurangi Tekanan Pori Sama Kemudian Untuk Tegangan efektif Horizontal Rumusnya adalah Koefisien Tekanan Tanah Diam Dikali Dengan Tegangan Efektif Vertikal Jadi Karena Ini Masuknya Di Lempung Jadi Koefisien Tekanan Tanah Diam Menggunakan Koefisien Untuk Lempung Yaitu 0,48 Jadi Disini Adalah 0,48 Dikali 80,6 Selanjutnya Tegangan total Horizontal Yaitu Rumusnya Adalah Tegangan efektif Horizontal Ditambah Dengan Tekanan Pori Disini 38,7 Ditambah 29,4 Nah Itu Untuk Menghitung Pada Kedalaman 5,5 Meter Pada Tanah Lempung Selanjutnya Yang terakhir Kan Kita Sudah Ke 5,5 Meter Yang terakhir Kita Ke 8,5 Meter Yaitu Nanti Tanahnya Adalah Tanah Lempung Nah Jadi Pada Kedalaman 8,5 Meter Itu Tanah Lempung Untuk Tegangan Total Vertikal Rumusnya Adalah Gamma DxD Jadi Ini Nanti 2,5 Kedalamannya Dx18,2 Ditambah 3 Dx21,5 Ditambah Dengan 3 Dx16,4 Nah Ini Kemudian Maaf Ini Jadi Tegangan Total Tadi 2,5 Dx18,2 Ditambah 3 X 21,5 Ditambah 3 X 16,4 Kemudian Tegangan Pori Untuk U Rumusnya Adalah Gamma DxD Min HW Jadi Gamma W Tadi Ada 9,8 Kemudian D D Ini Adalah 8,5 Karena Pada Kedalaman 8,5 Dikurangi HW HW Nya Adalah Ini Ini Adalah HW Jadi HW Tadi Adalah Muka Air Tanah Terhadap Muka Tanah 2,5 Nah Selanjutnya Tegangan Efektif Vertikal Itu Rumusnya Ada Tegangan Total Vertikal Dikurangi Tekanan Pori Lanjut Untuk Tegangan Efektif Horizontal Adalah Koeficien Tekanan Tanah Diam Dikali Dengan Tegangan Efektif Vertikal Nah Untuk Yang Kedalaman 8,5 Ini Tanah Lempung Menggunakan Koeficien Tekanan Tanah Diam 0,48 Yang Terakhir Adalah Tegangan Total Horizontal Itu Rumusnya Adalah Tegangan Efektif Horizontal Ditambah Dengan Tekangan Pori Nah Jadi Seperti Itu Untuk Analisis Pengerjaannya Semoga Pada Video Kali Ini Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sipil Tengah Tengah